Sementara itu pemeriksa dari lanjutan kualifikasi Pela Dunia Zona Conmebol atau Amerika Selatan, Tuan Rumah Venezuela menahan imbang Argentina dengan skor 1-1. Sementara Brazil sukses taklukan Tuan Rumah Chile 2-1. Digelar di Stadion Julio Martinez Pradhanos, Tuan Rumah Chile bermain ufetsif sejak menit awal. Hasilnya Chile mampu membuka kemenangan lewat sundulan Eduardo Vargas. Gol penyama Silekau baru hadir sesaat sebelum turun minum lewat sundulan Igor Yesus. Memasuki babak kedua, tim berjudul kelaroja terus mengembur tim Samba. Namun petaka hadir, memasuki masa injury type berhasil memastikan kemenangan lewat sepakan keras Luis Hendrik. Kemenangan 1-2 atas Chile mendapatkan berhasil ke peringkat 4 kelas men Zona Conmebol. Di lagu lain, Venezuela menjamu Argentina di Estadio Monumental de Maturin. Tim Tenggo membuka keunggulan lewat sepakan Nicholas Otamendi, manfaatkan kemelut di muka gawang Venezuela. Skuad berjuduk Lafino Tinto mencoba mengejar ketertinggalan. Gol yang ditunggu Venezuela baru datang di menit 64 lewat tandukan Salomon Rondon. Skor 1-1 bertahan hingga pelut panjang berbunyi. Hasil ini tetap menempatkan Argentina di pembuncak kelas men kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Amerika Selatan.